Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan inannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Aku lapar banget, dari kemarin belum makan. Aku harus kembali ke rumah Pak Suryo. Ayah, Nimas boleh nggak jangan-jangan pakai sahabat terbang ayah? Jangan, Nimas. Ayah khawatir. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Tapi, Nimas sudah bisa ya? Nimas, kalaupun kamu sudah bisa sendiri, tapi ayah dan ibu belum bisa melepaskan kamu. Nimas, ya sudah. Kalau memang itu maumu, ayah tidak bisa melarang. Jadi, boleh ya? Asik! Nanti, Nimas keping keluar masuk awan, ah! Tapi, ada syaratnya. Apa ya? Syaratnya, kamu jangan pulang kalau kamu ada masalah. Nanti, kalau Nimas ada masalah, siapa dengan bantuin Nimas? Ya, kamu harus menjelaskan masalah kamu sendiri. Biar kamu bisa mandiri. Oke. Makasih ya, ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Mbok. Kamu bagusnya makannya nanti di kandang aja, ya. Kalau di sini, nanti bisa ketahuan sama. Dan baga sama Nolaras. Bisa marah nanti dia. Ya, Mbok? Ya sudah, cepat sana. Bukannya kerja, mau makan kamu, ya. Kalau pikirnya rumah nenek makan kamu? Anu, Nolaras, dan Bagas. Tadi, si Mbok kasihan sama Pian. Habis, dia kan belum makan dari kemarin, non. Emang apa hubungannya? Belum makan sama kerja. Orang diajeng males. Kalau saya nggak makan, gimana saya bisa kerja, Den? Tolong kasihani saya, Den. Oh, jadi betul dikasihanin? Sini. Makan tuh. Nggak boleh pakai tangan. Kalau nggak pakai tangan, gimana cara makannya? Mau makan nggak? Atau aku buang lah sih itu? Belum ada asin nih, Mbok. Hahaha, lihat itu udah Bagas. Ada orang makan kayak kucing. Iya, Mbak, kayak kucing. Atau memang dia kucing garung lagi? Hahaha. Non-Nolaras sama Den Bagas. Kejap banget. Tiga-tiganya dia memperlakukan Pian seperti binatang. Awas ya kalau ada sampe nasi yang tumpah. Mbak, ayo. Tua-tiga. Mbak. Tua-tiga. Atau. Tua. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak, bukannya... Iya, memang mukaku ini tua. Tapi aku lebih senang dipanggil kakak. Iya, iya. Kamu pengaku kakak aja. Baiklah, kakak. Nah, gitu dong. Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku nih, mas. Aku anak dari Pangeran Awan. Pangeran Awan? Emangnya, kakak kenal dengan ayahku. Iya, kenal. Siapa tidak kenal dengan Pangeran Awan? Entah umpan rupawan. Kamu mau ke mana? Aku mau... ...berkualang. Kalau kamu mau, kamu ikut kakak aja. Nanti kamu kakak aja ke tempat-tempat yang indah. Kamu mau kan? Mau, mau, mau. Yaudah. Sekarang kita belok sana, ya. Lihat. Lihat, Tuan. Saya sebentar lagi harus ke kota. Saya mau mandi dulu sekarang. Begitu saya selesai mandi, kuda ini harus udah siap, ya. Baik, Tuan. Lihat, kantor. Kamu sih, kalau dimandikan itu nggak pernah diem. Nanti aku dimandikan Tuan lagi, nih. Iya, iya. Sekarang aku diam, kok. Nih, aku nggak gerak-gerak lagi, kan? Begitu, dong. Nanti kalau kamu gerak-gerak lagi, nih. Mendingan aku nggak usah temenan sama kamu. Dibilang aku udah diam juga. Cerewet banget. Pak Ayah, nih. Pian! Joss! Atas, ya. Kurang aja. Dimangim-mangim. Saya nggak sengaja, Nyonya. Saya nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak sengaja. Eh, kamu tuh dipanggilin dari tadi ke mana aja. Nggak mau jawab, kamu budek, ya? Saya disuruh mandiin kuda sama Tuan, Nyonya. Suruh Tuan, disuruh Tuan. Eh, aku tuh ada keperluan yang lebih penting. Jadi mandiin kudanya nanti aja. Tapi kata Tuan. Apa? Nih, sekarang beliin gula di warung sana. Ayo cepetan. Iya, Nyonya. Cepet! Gimana sih, Nyonya? Orang Tuan nyuruh mandiin aku juga. Huh, aku kencingin juga, nih. Dasar, kok dasar. Rasain lu. Makanya jadi orang jangan cerewet. Hihihi. Ada apa sih, Pak? Kok gelisah terus? Si Pian tuh gimana sih, Bu? Tadi Bapak suruh dia siapkan kuda. Bapak harus ke kota. Tapi sampai sekarang dia nggak nongol-nongol. Pak, itu anaknya. Kamu gimana sih? Tadi kan kamu saya suruh mandiin kuda. Saya harus ke kota. Kamu malah keluyuran nggak jelas. Dari mana kamu? Maaf Tuan. Saya tadi disuruh. Alah. Ngaku aja. Kamu ini pasti sukanya main. Iya kan? Saya nggak mau nyonya. Tadi kan nyonya nyuruh saya. Udah, ngaku aja. Ayo jawab. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Pak, anak ini nggak bisa kita biarkan. Kita udah kasih tumpangan sama dia. Malah dia makin ngeluncang. Iya, iya, Bu. Bapak ngerti. Tapi sekarang Bapak lagi buru-buru. Pian, kamu siapkan kudanya sekarang ya. Ayo, cepat. Untuk suamiku ngebilain. Kalau nggak, kamu udah ku cekik sampai mati. Udah, saya pergi. Pak, kalau aku nggak ingat dia itu anak mbakku. Dia udah dari dulu aku usir. Bu, nggak boleh kamu ngomong begitu. Dia itu anak yatim piatu. Udah sewajarnya kalau kita perlakukan dia sama seperti anak kita yang lain. Apa? Enak aja. Dia itu kan memang bukan anak kita. Ini namanya apa, Kak? Ini namanya Bumi. Kalau kamu mau bertualang, inilah tempatnya. Tapi sebelumnya, kamu harus berubah wujud dulu. Maksudnya, Kakak? Begini. Kamu kan mau dari negeri awan-awan. Nah, biar manusia tidak menjagaimu, jadi kamu harus berubah wujud seperti mereka. Emangnya wujud mereka seperti apa, Kakak? Ya, seperti kakak ini. Gimana? Kamu mau nggak? Katanya mau jadi petualang. Kalau kamu mau, nanti kakak ubah bentuk tubuh kamu seperti kakak. Ya udah deh. Nimas mau. Lagi Nimas juga kepengen tahu gimana kehidupan di bumi. Baik, sekarang kamu mendekat kakak. Sekarang kamu pegang wajah kakak. Nanti kakak pegang wajah kamu. Wajahnya mata kamu sekarang. Ingat, jangan melek. Belum kakak suruh melek, oke? Kok wajah kakak yang sama sih dengan wajahku? Karena, kakak kamu tuh bego, tau. Kamu tuh mau aja ngubungin barusan. Tapi, kakak kakak, wajah orang di bumi seperti ini. Kamu salah. Justru, aku telah mendekat kejadian kamu dengan wajahku yang buruk tadi. Berhidup rinci. Kenapa tengangku? Kamu yang bodoh. Dan yang bodoh. Kak! Jangan tinggalkan aku, kak. Terima kasih, ya. Kakak, rumah wajahku, kak. Aku ingin ngembang wajah di semua, kak. Terima kasih, ya. Kak, jangan tinggalkan aku. Kakak. Kakak. Jangan tinggalkan aku, kak. Jangan tinggalkan aku, kak. Kak, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku mel compromkannya. Jangan potrzeb. Jangan hilang, lalu. vajah. otta rin lan hijal. Jangan tinggalkan aku. Kelur cujuan. Pilih di sini Terror Y zeros. Kamu aku, barang fun ben парuyo ya tego. Punya impian Tuh bu, bu, bu Mana? Oh, ini dia Jadi kamu disini enakan-enakan makan ya? Seraper nih, seraper Siapa yang suruh kamu makan? Siapa? Saya belum makan siang nyonya Kalau perlu kamu itu Enggak usah makan, yang penting kerja Kerja? Sekarang cepat, kamu pergi ke sawah Usirin hama-hama tikus itu Ayo cepat Ayo bangun Masa pura-pura sakit deh Akhirnya, hidup itu punya orang tua Iya Jangan cuma bisanya nyusain orang tuaku aja Cepatkan sana Ayo Ayo Amai, 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 amai. Amai, amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Bagas, Laras. Pak, bawa oleh-oleh apa dari kota? Bapak gak sempet beli apa-apa, nak. Tadi banyak urusan di kota. Nanti kalau Bapak ke kota lagi, pasti Bapak belikan, ya. Ya, Bapak. Pulang kok gak bawa oleh-oleh. Bagas. Bapak nyari siapa sih? Pian mana, Bu? Kan seharusnya dia ada di rumah kalau Bapak pulang. Tadi sih dia bilangnya mau ke sawah. Ngapain dia ke sawah, Bu? Bapak udah pesen sama dia, dia harus ada di rumah kalau Bapak pulang. Bapak ini kayak gak tau Pian aja. Anaknya itu kan memang susah diatur. Ya begitu itu tingkahnya. Kamu hantu ya? Bukan. Saya bukan hantu. Saya nih, Mas. Kamu bisa ngomong. Memang saya bisa ngomong. Baru kali ini aku ngeliat ada orang-orang an sawah bisa ngomong. Kenapa kamu? Apa yang kamu cari? Enggak. Aku aneh aja. Kenapa aku ada di sini? Bukannya aku waktu pingsan masih ada di tengah-tengah sawah. Aku yang memindahkan kamu ke sini. Hah? Mindahin aku ke sini? Emangnya kamu kuat? Kamu bisa bikin apa? Aku nggak bikinnya. Aku cuma memindahkannya doang. Ayo kamu makan. Aku tahu kamu lapar. Bener nih? Iya makan aja. Makasih ya. Iya. Ada kabar buruk apa? Apa? Gawat Juragan. Gawat? Iya gawat. Gawat apanya yang gawat? Ayo cepat katakan. Sawah milik Juragan. Durusak hama tikus. Banyak padi yang rusak Juragan. Aku percaya kalau kamu berasal dari hutan. Terima kasih Pian. Kamu udah percaya sama aku. Pian! 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 Aku sembunyi dulu ya. Jangan sampai orang tahu keberadaanku. Iya nih mas. Tuan! Maafkan saya Tuan. Tuan! Tuan! Sawah saya diserang sama tikus. Sekarang kamu bantuin saya tangkepin tikus-tikus itu. Ayo! Ayo! Baik Tuan! 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 Kamu kok aku panggil kamu dimana sih? Namanya aku belum sangIDE sama kamu. Sanglah kamu itu mage-mange aku. Anh udah deh. Masukin dulu tuh gigi, biar udah deketin aku Kenapa sih orang selalu aja mengajak gigiku yang normal ini? Pak! Mana? Mana? Uuhh Jangan lupa kata balik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya sudah Pian Kalau memang kamu mau tidur di kandang Silahkan Tapi saya mau ucapkan terima kasih buat kamu Tanpa kamu Mungkin semua padi saya sudah habis dimakan tikus Sama-sama Tuhan Saya mau ke kandang dulu ya Tuhan Selamat malam Tuhan Selamat malam nyonya Udah kalau mau pergi pergi aja sana Pakai basah-basih Sana Bu Bisa gak sih bu Kamu sekali-kali baik sama Tian Bisa gak Buat apa sih pak Kayak enggak Berpendidikan juga enggak Apa Kok tanganku kayak gini sih Mas Tangan kamu kenapa nih mas Gak apa-apa Aku coba heran aja sama tangan aku Tangan aku ini kan bisa melubah apa saja Sesuai dengan keinginan aku Tapi Tadi aku coba Hasilnya tidak sama dengan keinginanku Gini nih Kalau misalnya kamu masih bingung juga Eh Eh Ntar dulu Ntar dulu Aku mau di apa ini Berubah jadi kuda hitam Loh Kok jadi kambing Aduh Bukannya tadi kamu bilang Mau jadi kuda hitam Aduh Nasibu kok malang bener ya Masa dari kuda jadi kambing Turun dari derajatku Aku coba lagi ya Berubahlah jadi taro kembali Aduh Kok ayam Kenapa sih kalian tegang ubahku jadi ayam Udah gitu betina lagi Aduh Gimana nih Pian Biar taro kembali seperti semula Betapa malang nasibku Diubah-ubah jadi ayam betina Eh ketemu 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 Gimana Kalau kamu ubah Toro Jadi ayam betina Ini udah jadi ayam betina Iya Tapi coba lagi Udah ah Aku takut Nanti Malah jadi tulang ayam lagi Coba aja dulu Siapa tau bener 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 gimana sih Emangnya aku ini kelinci percobaan Udah Jangan sihir aku lagi Maafin aku ya toro Berhenti berhenti Berubahlah jadi ayam betina Aku berhasil Ya nih Baranku langsung berubah kembali Jadi kuda Lagi dong main sihirnya Sekarang aja ketagihan Tadi nangis-nangis Ya penting aku udah berhasil Tadi siang 128 generasi muda tikus sawah Dibantai oleh petani Mereka ditangkap Dipukuli Dan dibakar hidup-hidup Sampai mati Aku sangat sedih melihat Kenyataan ini bung Sebagai wakil dari Perjuangan reformasi Bangsa tikus Aku bersumpah Untuk membalas Tindakan kejitu Kita boleh membalas dendam Tapi Kita tidak boleh gegabah Karena sekarang Petani mempunyai Petrus dimana-mana Sehingga dengan mudahnya Menembaki kita Dengan jerami kering Saya sudah mengkoordinir Teman-teman Termasuk yang ada Di selokan-selokan Mereka Sudah siap Angkat senjata Untuk membalas dendam Kepada petani Ada berapa banyak Mereka semua Jumlahnya puluhan ribu bung Itu belum termasuk Tikus rumah Yang sampai sekarang Belum konfirmasi Padaku Sebaiknya kita Segera menyiapkan Rapat akbar Biar saya yang Menyiapkan tempatnya Bagus bung Sebisa mungkin Jangan sampai Rencana kita ini Ketahuan oleh Pihak-pihak yang Tidak bertanggung jawab Sebagai wakil Dari reformasi Negeri tikus Saya dengan ini Menyatakan Keadaan Negeri tikus Berada dalam Kondisi siaga tiga Dan saya Menyatakan Perang terhadap Petani Setuju perang? Ya setuju Setuju Ya setuju Setuju Kenapa? 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 Tunggu tikus Jumlah tikusnya ratusan Iya Juragan Bahkan tangan saya Sampai berdarah Digigit tikus Juragan Ratusan Pian Kamu kenapa sih? Kok? Keliatannya Murung banget Aku lagi sedih nih mas Ngelat sawat Tuan Suryo Abis Dimakan tikus Loh Bukannya kita Udah membakar Semua tikus itu Iya sih Tapi tadi pagi Dia dateng lagi Malah yang dateng Itu lebih banyak Ratusan Aduh Aku sebenarnya Kepingin bantuin kamu Tapi Tanganku belum berfungsi Dengan baik Gak tau Aku juga bingung Sebenarnya Aku pengen banget Bantuin Tuan Suryo Dia itu baik banget Sama aku Adalah Udah-udahan Dia gak galak lagi Kayak kemarin Ratusan Kamu keringat banget sih Ratusan Aku pergi sih Ngomongnya aku kurang ganteng ya Siapa kamu Jangan-jangan Jangan-jangan kebukus Dilanak lagi Emangnya enak Makanya Jangan sembarangan ngomong Masa jangan sejati ke aku Dibangin untuk Dilanak sih Jis Kalau bukan Dilanak Kamu siapa Kamu panggil aja aku Secantik yang menarik Dan mengelitik Cantik Menarik Mengelitik Pak Bapak kenapa Bener Tikus di sawah Udah ngerusak padi kita Pak Jawab dong Padi kita masih ada yang diselamatkan gak Tahun ini kita gagal panen Apa? Kita gak jadi panen Padi kita di sawah Sudah habis dimakan tikus Gak ada yang tersisa sedikitpun Bu Pak Bagas beliin motor dong Pak Temen bagas aja Yang bapaknya guru Punya motor Masa bagas enggak sih Ares juga dong Pak Kan Bosen naik sepeda terus Kaliannya gimana sih? Gak tau Bapak sama ibu tuh lagi susah Udah baru beli motor Tahun ini kita tuh gak jadi panen Ya kok ibu marah-mares sih Udah Diam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dulu. Kamu harus janji. Kalau nanti kamu udah ganteng, kamu harus ngumpain laras dan mau jadi pacar aku. Gimana? Yang penting aku cari ganteng duluan. Wah, kakiku yang sakit. Jadi gak sakit lagi. Wah, kakiku juga udah mundur ya. Ganteng gak? Ganteng kan? Jahib ya. Makasih ya. Aku pergi dulu ya, Merika. Klik, klik mau kemana. Klik. Ih, ini udah berubah jadi ganteng aja. Mau ninggalin. Nih, Mas. Nih, Mas. Itu tikusnya. Sinjata jerami. Loh, kok jadi kambing putih? Mau lagi jadi tikus? Berubah jadi tikus. Loh, kok, kok, kok jadi kambing coklat sih? Gimana nih? Sekarang tanganku bener-bener udah gak bisa dikendalikan lagi. Laras! Laras! Ini aku! Siapa sih? Ini aku, temenmu. Siapa ya? Ini cowok ganteng ini. Hai. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi dimana ya? Masa kamu lupa? Ini aku. Klik. Klik. Klik yang gigiin omol itu. Tapi kok sekarang? Iya. Aku... Dioperasi plastik. Jadi, mokaku dipermak jadi ganteng kayak gini. Gimana? Ganteng kan? Iya ya. Ganteng. Kita jalan yuk. Ganteng. Ihh. Kenapa sih? Dia lebih milih cewek itu dibandingin aku. Awas ya tuh cewek. Nanti ku kerjain dia. Laras. Mau kan? Kamu jadi pacar aku? Kalau mau, boleh kan? Aku menjump kamu. Sekali aja. Dasar cewek murahan. Berani-beraninya dia ngerebut klik dari aku. Nih rasain. Kamu kenapa? Kamu siapa? Aku Laras. Laras. Gak mungkin. Laras gak mungkin sejaya gini. Jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan kamu siluman lagi. Siluman? Siluman nih. Siluman. Siluman. Klik. Siluman. 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 Laras Laras Buka pintunya nak Laras Laras ada apa? Buka pintunya nak Laras Tapi aku juga gak tau pak Tadi sejak pulang Laras langsung ngurung diri di kamar Laras Laras Buka pintunya nak Laras Laras Betul gue Kamu tinggal sendiri Laras, bapak gak akan pergi sebelum kamu buka pintunya Ayo buka Ayo Laras Kenapa pak, bu Kas Bantu bapak dobrak pintu ini Emangnya ada apa pak? Udah kamu gak usah bingung Ayo Pak Laras 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 Punya impian Den Bagas kenapa nangis? Enggak Enggak Den Bagas enggak apa-apa kan? Enggak Kek, anak saya bisa sembuh kan? Ada Tapi kalian harus pergi ke negeri awan-awan Untuk mengambil anak petir Anak petir? Anak petir, kek Ya Namanya anak petir Untuk mendapatkannya tidaklah mudah Taruhannya nyawa Apa kalian sanggup Bertaruh nyawa di Milaras? Iya, kek Saya sanggup melakukannya Jangan, pak Itu terlalu beresiko Bu, siapa lagi yang akan menyelamatkan nyawa Lars Kalau bukan saya, bu Kita suruh jepian Biar kalau dia mati Kita enggak merasa kehilangan Bu Kamu enggak boleh ngomong kayak begitu Enggak apa-apa, Tuan Saya sanggup kok Mengambil anak petir itu Meskipun taruhannya adalah nyawa saya Tor Aku pergi dulu ya Tuan gimana sih? Masa aku enggak boleh ikut kamu, Pian? Kita mau pergi jauh Kalau misalnya kita ajak kamu Nanti kamu kecapekan lagi Tapi aku kan mau ikut Tor Nanti kalau kamu pergi Siapa dong yang nganterin Tuan? Makanya Biar aku aja ya sama Nimas Yang pergi ke negeri awan Loh, kok dibilangin malah nangis sih? Yaudah, sana pergi Enggak usah peduliin aku lagi Gitu aja ngambek Dimana sih kamu? Aku bilang pergi, pergi Bener nih Aku bilang pergi, pergi Yaudah, Tor Aku pergi dulu ya Yaudah, Toro Pian gimana sih? Masa aku ditinggal? Payak kamu, Pian? Eh, kaget ya? Makanya kalau jalan itu Jalan sampai ngelamun Untung kamu berkaget Gimana kalau kamu jatuh kayak kemarin? Sakit kan? Kamu mau apaan sih? Kengorang jalan aja Ada juga aku yang tanya sama kamu Mau kamu itu apa? Kamu kok udah janji sama aku Menjadi pacar aku? Kamu mau pacaran sama cewek lain sih? Mau aku pacaran sama orang lain, kek? Bukan urusan kamu Bukan urusan aku gimana? Kamu tuh jadi ganteng karena sihir aku Wih, siapa juga yang minta? Orang aku gak minta kok Ih, sembarangan Jelas-jelas kamu yang maksa aku Bagaian siramuan itu ke kamu Udah-udah Yang ganggu orang jalan aja Klik berhenti! Berhenti gak? Kalau kamu gak mau berhenti Aku sihir kamu jir-jir-jir Oke? Berhenti kalau dong Kenapa aku jari-jari? Mana kegantauanku? Mak! Mak! Nih mas Penyihir itu siapa sih? Dia yang merubah wajahku seperti ini Ayo kita kejar dia Ngapain sih? Ayolah Bukannya tadi kita mau pergi ke negeri awan-awan Udah Kamu ikut aja Nih mas Nih mas tunggu Nih mas Kamu mau ngapain kesini? Aku mau membentukkan wajahku Agar wajahku kembali seperti semula Emangnya kamu bisa? Udah Kamu diam aja disini Aku mau membentukkan wajahku Nanti kalau kamu kenapa-napa Gimana dong? Kakak itu berbahaya Tadi aja tuh Kak Kelik Dirubah jadi manusia kodok Udah Aku udah biasa kok Ngadepin yang kayak gini Hei, ngapain kamu? Uh, bedubah ya kamu Berani-beraninya kamu nuker wajah tanpa sepengetahuanku Diam sekarang Tubuhku jadi jelek Dan kamu pun mau jadi cantik Aku mau kembali ke negeri awan-awan, Kak Aku nggak mau peduli Pokoknya aku mau tuker wajah lagi Ini belum jadi Belum sempurna Aku mau jadi cantik kayak tadi Kamu biasa Mereka mau mau belajaran Rasa ini Ah, benar lagi Awas, aku tangkap Mas, aku capek ini mas Dengar ya Kalian yang aku sihir jadi buah Masa bodoh Ini mas, kalau kita benar-benar disihir gimana? Tidak Kamu nggak usah dengerin Berasain ini ya Berulah jadi buah Mereka benar-benar rincah Ayo ini mas Gimana nih mas? Kita masuk apa terus lari? Masuk aja Kalau kita masuk, lebih berbahaya Guna kalian sekarang? Wah gawat nih mas Kita terperangkap Sekarang kalian nggak akan bisa kemana-mana lagi Disitu Ada apa-apa? Disini Ada apa-apa? Aku juga nggak tahu Aku bingung nih nih mas Ayo anak kecil Sekarang kamu ke sini Kamu harus mengembalikan wajahku Yang cantik, menarik Yang menggelirik tadi Nggak mau Karena Yang cantik, menarik Menawan hati tuh aku Wajah kakak kan Beruk rupa Berani ya kamu sekarang sama aku Kamu mau kesihir Kamu nggak usah mundur Karena kalian nggak akan bisa lari lagi Kalian udah terperangkap disini Dan nggak akan bisa kabur lagi Sialan Mereka berhasil bersendiri ke sungai Sialan Mereka berhasil bersendiri ke sungai Kamu yakin Kakak penyihir itu Nggak bakal ngejar kita lagi Ya, moga-moga aja Dia nggak datang lagi Dan nggak nyihir kita lagi Lian Ada yang ingin aku omongin Ngomongin apaan? Tapi Kamu jangan marah ya Ngapain sih aku marah? Sebenernya Aku adalah anak dari Pangeran Awan-Awan Dan aku berasal dari Negeri Awan-Awan Jadi Kamu berasal Dari Negeri Awan-Awan Kenapa sih Kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin? Aku takut Nanti Kamu nggak mau berteman Dengan aku Kamu masih mau berteman Denganku kan? Nggak Aku nggak bisa Berteman dengan seorang pembohong Tian Tolong kamu ngertiin aku Untuk apa aku ngertiin kamu? Kalau kamu aja Bohong sama aku Tian tolong aku Tian Kenapa sih Kamu bilang Kalau kamu berasal dari hutan? Kenapa kamu nggak bilang Kalau kamu berasal dari Negeri Awan-Awan? Hah? Udah deh Nggak sepakin lagi segala Mungkin saat ini Mendingan kita bisa aja Atau nggak? Tian Jangan tinggalin aku Tian Aku nggak kenal Dengan kehidupan di bumi Aku takut Kalau aku berkelana sendirian Untuk apa aku berkelana Dengan seorang pembohong Kayak kamu Tian 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 tinggalin aku Tian 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 tinggalin aku Tian milieu Tia tinggalin aku Tia tinggalin aku Tia tinggalin aku Aku yang memindahkan kamu ke sini. Hah? Mindahin aku ke sini? Enggak. Aku gak boleh ninggalin ini mas sendirian. Kalau terjadi apa-apa sama dia gimana? Kena kamu sekarang? Kamu sekarang udah bisa pergi ke mana-mana lagi? Ayo ikut aku ke sini. Enggak. Ayo ikut. Bian tolong aku. Tolong Bian. Ayo ikut aku. Tolong Bian. Ayo ikut. Cepetan. Lepasin aku. Aku mau bertukar wajah dengan kakak. Diam kamu. Atau mau aku si R.J. Botol. Mau. Ayo masuk. Cepetan. Ayo masuk. Ayo. Bian tolong aku. Bian tolong aku. Kak. Aku mohon. Lepasin aku. Dengar ya. Aku gak bakal ngapasin kamu. Sebelum kita tukeran wajah lagi. Tapi aku ingin pulang. Aku ingin bertemu dengan ayah dan ibuku. Kamu bisa diem gak sih? Dengar ya. Aku gak mau denger kamu ngereng-ngereng lagi. Malam ini. Aku mau istirahat dulu. Kita belum bisa tukeran wajah. Karena tenaga aku udah terkuras semua. Gara-gara kamu. Laba-laba. Kamu aku tugasin. Buat ngejagain dia. Ingat ya. Jangan sampai lepas. Kalau dia lepas. Kamu akan aku hajar habis-habisan. Ngerti kamu? Tian, tolongin aku. Tian, tolongin aku. Gimana cara ngebebas ini, Mas? Kalau dia dijagain sama laba-laba raksasa. Kelihatannya dia udah tidurnya nyak. Aku harus menyelamatkan Imas sebelum dia bangun. intensity saat tengahEvet. Keput jalan. Rена ya kamu? Saya rasa marah luar biasa. Renda! Renda ya kamu. Renda. 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 Kalau laba-laba itu bangun Matilah aku Aku bisa disengatnya dan mati kena racun Emas Ya aku biar Jangan risik Nanti lama-lapanya bangun ya Emas Kita harus keluar dari sini Tapi jangan pakai suara ya Aku gak agak bisa pulang Kalau aku belum melukar wajah Dengan kakaknya ini Tapi nanti kalau dia bangun gimana? Aku akan berhati-hati Tadi pagi kamu juga ngomong gitu Aku mohon Hanya ini Cara satu-satunya Agar aku bisa kembali ke negeri awan-awan Yaudah tapi Jangan sampai kamu membangunkan dia ya Aku udah bangun kok Kalian kaget ya Kalian gak akan pernah lolos dari aku Ke Kabur Tunggu Sekarang kalian berdua Udah terperangkap Jangan叫 aku 36hm Now Tahap 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 Terima kasih. Kasian tuh, kakak itu. Dia kedinginan gara-gara kecebur ke sungai. Itu mah, bukan kecebur lagi. Tapi, udah kelelep. Aneh ya. Itu kau sihir, masa gak bisa berenang. Pian, gimana kalau kita jebak dia? Maksud kamu? Biar aku bisa nangkep dia dan mengubah wajahku seperti semua lagi. Enggak, enggak, enggak. Setiap kamu mau mengubah wajah kamu, kita selalu gagal dan selalu dikejar-kejar sama dia. Kalau aku belum merubah wajahku, aku gak bisa pulang ke negeri awan-awan. Awas, dia dunak itu. Kalau ketangkep, aku hajar mereka. Ayo, kak. Kejar aku. Awas, dia ngomong. Anak sialan. Kasian, Allah. Awas, kamu kalau ketangkep. Ayo. Jangan bisa jalan doang. Lari dong. Katanya, menutup keran wajah. Kakiku udah ngaku aku lagi. Kabur. Apa itu? Nanti kamu-kamu memerlukan, ya. Terti gak mau. Terti. Biasa. Ini yang ngejar aku. Ngapain sih ngejar sini, mas? Ini yang ngejar aku. Aku lajar ya, omong. Awas, ya. Aku tangkap kamu. Terti. Kamu mana kecil yang gak bisa diamunin? Perasa ini. Sialan. Dia mau pakai sirku. selamat menikmati 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 sihirku selamat menikmati 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 Nimas, apakah kita tidak istirahat dulu? Jangan, Pian. Kita harus melewati badai ini sebelum malam akan tiba. Nimas, lihat itu. Pegangannya kencang. Kita harus menghindarinya. Tapi yang ini tuh semakin deket, Nimas. Bukukan badanmu. Nimas, angin itu terus mengajar kita. Kamu jangan menolak ke belakang. Tapi yang ini tuh semakin deket, Nimas. Gimana nih? Jangan menolak ke belakang. Kayaknya kita tidak mungkin selamut deh. Aku juga lagi usaha nih. Nimas, tolong. Tolong. Tepin aku. Tepat. Nimas, Nimas. Tepat. Kepat. Da, Nimas. Adil. Tepat. Adil. Nimas. Dimas. Tepat. Tepat. Lepat. Tepat. Tepat. Dimas. Oh, nาม menolak ke belakang. Anlin. Tepat. Nimas, Ibu sangat mengkhawatiran kamu, nak. Kamu pergi lama sekali. Bu, yang penting sekarang anak kita sudah kembali dengan selamat. Aku ada di mana? Apakah aku sudah mati? Kamu masih hidup, nak. Kamu sekarang berada di negeri awan-awan. Bapak dan Ibu ini siapa? Mereka orang tua aku, Bian. Ayah, Ibu, maafin Nimas ya. Nimas sudah bikin ayah dan Ibu khawatir. Sudahlah, kami senang kamu sudah kembali. Tapi, dia ini siapa? Dia pian, Bu. Dia berasal dari bumi. Dia ingin mengambil anak petir untuk mengobati anak juragannya, Bu. Boleh kan, ya? Karena kamu adalah teman dari putriku. Aku izinkan kamu untuk mengambil anak petir itu. Tapi... Tapi apa, Pak? Setelah kamu mengantar anak petir itu, kamu tidak boleh lagi tinggal di bumi. Kamu harus tinggal di negeri awan-awan. Apa kamu sanggup dengan syarat itu? Sanggup, Pak. Saya sanggup dengan persyaratan itu. Asalkan non-laras bisa sembuh dari penyakitnya. Itu anak petirnya. Kalau kamu mau mengambil anak petir itu, kamu harus melewati barah api ini. Tidak mungkin, Mas. Nanti kakiku kebakar. Kamu pasti bisa. Asalkan... Kamu tetap melihat anak petir itu. Dan walaupun ada yang memanggil kamu... Kamu jangan pernah menoleh. Ayo! Pasti kamu bisa. Ayo, maju! Bersamaan! Terima kasih.